Intro RCL 947 kami ada bersama anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai RCL Kembali lagi Di ngobrol santai kita di talkshow spesial Rangkaian hari jadi kebunan COVID-1953 Kali ini bersama Dinas Keaksifan dan Perpustakaan Dan juga telah hadir Selain sumber yang akan berbincang dengan Kami Wainori disini Ada Bapak Eman S.A.G.M. Selaku Kepala Dinas Asif dan Perpustakaan Dan ada juga Bapak Yana Sefiana Selaku Khabit Perpustakaan Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Luar biasa ya Jauh-jauh datang ke pelaburan rata Dan di apa JNP juga ada disini ya Sebelumnya Mohon izin Bapak apa kabar Bapak Kadis Pak Eman dan Pak Khabit juga hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah ya Sehat-sehat Pastinya Semangat karena Sementara kali kita ngerayakan Hari jadi kebunan COVID-1953 Tinggal hitungannya Hitungan hari lah ya Pak Sampai menuju puncak Nanti pas hari jadi kebunan COVID-1953 Pak kita kan berbincang terkait dengan rakaian hari jadi kabupaten Jukowi Seperti kita tahu bahwa Kali ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Bahwa para OPD juga telah mempersiapkan rakaian-rakaian dan juga partisipasinya Dalam Menyebut hari jadi kabupaten Jukowi yang ke-153 Nah untuk diarku sendiri nih Diarku sendiri Memiliki peranan apa Pak Pada rangkaian kegiatan yang dijadi kebunan COVID-1953 di tahun 2023 Silakan Pak Terima kasih Saya Kepala Dinas Arsid dan Perusakaan Didampingi dengan Pak Kabupaten Perusakaan Pak Yanak Cepriyana Orang di narasid dan perusakaan Pemunan COVID-1953 Selama hari jadi Pemunan COVID-1953 Tentunya seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh AJKS Diikuti semua Dari mulai rangkaian awal sampai akhir Tapi yang lebih muncul dari bidang aksir dan perusakaan Karena kita memiliki dua fungsi Dua peran yang harus dilaksanakan Yaitu bidang aksir dan perusakaan Dari bidang perusakaan Kami dalam AJKS itu Membuat beberapa inovasi Terkait dengan AJKS Berkaitan dengan AJKS Terutama inovasi yang bisa dibuat oleh Kabupaten Perusakaan Pak Yanak Cepriyana Lampu Petroma Kemudian Kopi Boper Tandam Boper Dan Masaka Yang insya Allah nanti ketika Kita ada pameran hari jadi Insya Allah bergiliran Inovasi itu akan dilaksanakan di stand Jadi semua peserta yang Ada di bawah meratu Nanti berkunjung ke stand Ada kegiatan-kegiatan inovasi Yang dilaksanakan di stand kita Apakah lampu Petroma Atau Kopi Boper Atau Tandam Boper Semuanya akan dilaksanakan Di stand pameran Dan bergiliran Kemudian juga Di bidang perusakaan juga Kami akan melaksanakan Lomba-lomba Terkait dengan hari jadi Kondisi bumi Yaitu Lomba baca Lomba bercerita Kemudian Lomba membaca puisi Kemudian Tiga lomba Menyusun karya tulis Lomba mewarnai Dan semuanya Segmentnya ada di SD SMP dan SMA Khusus untuk Lomba karya tulis Itu setingkat SMA dan umum Itu semuanya akan dilaksanakan oleh Bidang perusakaan Dan Bidang lain juga Ada bidang Arsip Juga kami Dalam rangkaian hari jadi Menyusun Buku naskah sumber Pimpinan Dalam profil Kepala Daerah Karena kami Di Arsip juga Memerlukan ada Arsip Naskah sumber Yang ini nantinya Akan mendukung Terhadap Penilaian Pengawasan kearsipan Dan sekarang Sudah sampai Di tahap penyusunan Sekarang Menjalin sumber-sumber Terhadap Profil Kepala Daerah Dan nantinya Di hari jadinya Akan mengalaksanakan Beda buku Profil itu Dan nanti Bukunya itu Akan disampaikan Diberikan kepada Pemupati Dalam Sukabulu Award Ataupun dalam Kegiatan Rangkaian Pameran Di setan Kemudian Yang ketiga Di bidang Penyelamatan Arsip Juga kami Dalam rangkaian hari jadi ini Sedang Mendigitalisasi Lettersnya desa Jadi Lettersnya-lettersnya Rosak Digitalisasi Kemudian Diperbaiki Oleh didang Arsip Dan nanti Hasilnya juga Akan disampaikan Dalam Sukabulu Di hari jadi Kepada Sukabulu Itu mungkin Rangkaian kegiatan Yang akan kami laksanakan Selain Melaksanakan Seluruh Rangkaian kegiatan Hari jadi Di ikuti Itu juga Kegiatan-kegiatan Yang dilaksanakan oleh kami Yang akan dilaksanakan oleh Dua bidang Bidang Arsip Dan bidang Perusakaan Untuk Betirnya nanti Akan disampaikan oleh Pak Kepala Bidang Perusakaan Mengenai Lomba-lomba Yang akan dilaksanakan Dan juga Inovasi-inovasi yang akan dilaksanakan Di nanti di setang Itu mungkin Oke Buat ini Luar biasa banget Dari di Arsip ya Dan Perencanaan juga Cukup matang ya Pak Selain tadi juga ada Lomba-lomba Yang dilaksanakan Ada juga Inovasi-inovasi Yang memang Ini adalah Hasil dari Apa namanya Hasil dari Di Arsip sendiri Terkait dengan Inovasi-inovasi Yang akan Nantinya Akan Di informasikan Ke pimpinan Terutama ke masyarakat Ya Nah untuk Seperti kegiatan-kegiatan Tadi Pak Apa sudah sih Yang sudah dipersiapkan Mungkin ini Pak Kabir Perusakaan ya Yang akan menyampaikan Kegiatan-kegiatan Dan juga Yang sudah dipersiapkan Sejauh ini Oleh di Arsip sendiri Seperti apa Pak Terima kasih Teh Norin Ini Sebelum Ke perlombaan Perlu kami sampaikan Bahwa Hari ini Perpustakaan Bergeser ya Bukan hanya Tempat membaca Bukan hanya Tempat meminjam buku Tapi sekarang Perpustakaan Sudah geser Ke perpustakaan Berbasis Intuisi sosial Jadi Yang namanya Perpustakaan Tidak lagi Hanya sekedar Meminjamkan buku Atau tempat membaca Tapi juga Tempat untuk Menggali Keterampilan Menggali data Menggali informasi Yang lain Makanya Kemudian kami Ada Beberapa inovasi Yang tadi Disangkatin oleh Pak Kabir Ada Kopi Baper Kopi Baper itu Kolaborasi pintar Barang perpustakaan Kira-kira Kopi sampai baper Sudah menopi baper Tidak Tidak sampai baper Sampai baper Jangan Jadi Kolaborasi pintar Barang perpustakaan Itu Kita Lebih Mengajak Ke ibu-ibu Untuk Memperbaiki Ekonomi keluarga Kemudian Mahasiswa Ke arahnya Penelitian Kemudian Ke Para Peneliti Itu Untuk Menyampaikan Bagaimana Caranya Meriset Sesuatu Sampai Kemudian Diadopsi oleh Para pelaku UMKR Supaya Bisa Meningkatkan Upsetnya Kemudian Ditandam Baper Itu Tinggalkan Android Dalam Empat jam Barang perpustakaan Jadi Jangan Satu-satu Handphone Hari ini Kita Sudah Sangat Mengkhawatirkan Hampir 67,8 Masyarakat Di Indonesia Sudah memiliki Android Tapi Yang Sering Salah Kaprah Anak-anak Supaya Anten Dikasih Android Padahal Dampaknya Sangat Luar biasa Makanya Sekarang Ada Inovasi Tinggalkan Android Dalam Empat jam Barang perpustakaan Supaya Anak-anak Ada Empat jam Spare Jauh Dengan Android Yang Diisi Dengan Aktivitas Aktivitas Seperti Belajar Membaca Kelas Animasi Kemudian Kelas English For Fun Kemudian Ada Lampu Petromach Lampu Petromach Itu Kegiatan Anak-anak Juga Untuk Belajar Komputer Sama Belajar Literasi Mereka Menuangkan Apa Yang Mereka Baca Kemudian Digambarkan Dalam Bentuk Animasi Menggunakan Komputer Kemudian Ada lagi Saya Bukan Meniru RCL Ini Apa Nih Ada Apa Nih Ada Buku RCL Tidak Menarik Menarik Tapi Kemudian Orang Menceritakan Langsung Melalui Podcast Yang Akan Berbeda Makanya Kemudian Kita Ada Podcast Termasuk Ada Perpustakaan Digital Yang Sedang Kita Rancang Sekarang Semua Itu Kegiatan Itu Akan Kita Sayangkan Nanti Akan Kita Lakukan Di Implementasikan Di Pelabuhan Ratu Pada Saat Kegiatan Pameran Pembangunan Bergantian Hari Pertama Misalnya Kopi Baper Besok Sampai Kemudian Satu Minggu Kita Pula Kemudian Tentang Lomba Lomba Puisi Bercerita Kemudian Membuat Karya Tulis Dan Mewarnai Itu Pengumumannya Akan Kita Lakukan Dari Sekarang Dari Bulan Agustus Kemudian Nanti Puncaknya Tanggal 8 Kemalem Tanggal 9 Jumat Malam Sabtu Jadi Jumat Malam Sabtu Anak-anak Sudah Terpilih 10 Besar Nanti Penganugerahan Hadiahnya Pada 8 Ke 9 Ditutup Dengan Drama Musikal Kita Peta Seni Anak-anak Sama Mahasiswa Mudah-mudahan Acaranya Akan Diselenggarakan Di Depan Genung Perpustakaan Yang Di Saat Oke Di Utara Ya Ada Rakaian Kegiatan Yang Dikomah Secara Menarik Sekali Terutama Untuk Anak-anak Karena Ada Lomba Lomba Juga Ada Peta Semi Seperti Itu Dan Kegiatannya Ini Ternyata Luar Biasa Sangat Berbeda Sebelumnya Sama Tocel Jangan Kemana-mana Kita Anggap Setelah Lantas Lagi Tetapi S Kami Ada Bersama Anja Terima kasih Masih Bersama Kalian Alin Di Tersel Spesial Rakaian Harga Di Kabupaten Skowik Ke 153 Dan Masih Dengan Narasumber Kita Kali Ini Bapak Polines Asik Plain Perpustakaan Bapak Iman S.A.G.M.M. Dan Juga Ada Bapak Kabin Perpustakaan Bapak Iman Cepiana Kita Menyembuh Obrolan Yang Tadi Terkait Dengan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Ataupun Rakaian Kegiatan Yang Dilaksanakan Dalam Rakaian Hari Jadi Keupatan Skowik Ke 153 Nah Untuk Pelaksanaannya Seliri Seperti Apa Kegiatannya Registrasinya Seperti Apa Dan Siapa Saja Yang Berhak Untuk Kegiatan Tersebut Boleh Bapak Kami Terima kasih Denorin Pemirsa Ketemu Kembali Kami Sampaikan Tentang Perlombaan Tadi Puisi Bercerita Fiksi Mewarnai Yang Puisi Isinya Tentang Kesuka Bumi Temanya Kesuka Bumi Itu Mau Menceritakan Tentang Lokasi Wisata Menceritakan Tentang Kehidupan Masyarakat Pokoknya Isinya Tentang Sukabumi Yang Nanti Rencananya Teman-teman Yang terpilih Mengirimkan Puisi Yang Berkualitas Kita Akan Satukan Menjadi Satu Buku Nah Untuk Pelaksanaannya Memang Sampai Saat Ini Ini Belum Diumumkan Rencana Kita Akan Diumumkan Di Minggu Kedua Bulan Agustus Tentu Pada Saatnya Kami Juga Meminta Bantuan Teman-teman RTF Oke Iya Lebih Banyak Yang Ikut Kemudian Untuk Pendaftaran Nanti Bisa Dengan Cara Offline Datang Langsung Ke Dinas Arsik Dan Perpustakaan Atau Daftar Melalui Link ID Atau Melalui Bitlight Atau Daftar Langsung Ke Numer WA 0857 7533 4575 Saya Ulangi 0857 7533 4575 Atau 0816 469 05191 Nah itu untuk Pendaftaran Tapi hari ini Pendaftaran juga Tentunya Lebih dimudahkan Tadi Yang daftar Online-online Juga langsung Bisa ya Dari Dari Setisip Yang ngajol Ya Kalau anak setisip Kalau misalnya Gak bagus Gak bagus Apa ya Hapir aku Gitu Di sini Ada anak setisip Juga Yang bagus Termasuk Yang perlu kami Kabarkan Bahwa Kami pada saat Nanti Sukabunga Expo Kita menyiapkan Perpustakaan Keliling Di lokasi Sukabunga Expo Kemudian Ada yang harus Kami kabarkan Pula Bahwa Hari ini Unit pelayanan Perpustakaan Untuk Wilayah Pelabuhan Ratu Bagi para pemirsa Yang Awalnya Dekat Polres Sekarang Berpindah Ke Jalan Gunung Cumpi Di Dekat rumah Dinasnya Pak Sekda Sama Pak Waku Namanya Pusat Informasi Geologi Pusat Informasi Geologi Jadi Teman-teman Para Pemustaka Yang Berniat Datang ke Perpustakaan Sekarang Sekelain Bisa Membaca Buku Juga Bisa Memperoleh Informasi Tentang Kegiologian Termasuk Tentang Geopark Pelabuhan Ratu Kami Persilakan Untuk Datang Lokasinya Cukup Strategis Dekat Tangan Kota Kemudian Ruangannya Juga Representatif Insya AC Perpustakaan Kami Bersilakan Bersilakan Kami Serangat Berubah Oke Jadi Memang Sekarang Sudah Ada Lekasnya Di Geologi PIG Pusat Informasi Geologi Kantor Kecamatan Pelabuhan Ratu Bisa Dipusatkan Jadi Yang Biar Pelabuhan Itu Jauh Jauh Di Seterusnya Dipusatkan Oke Harga Mungkin Ada Teman Dari Pak Kadis Kalau Tadi Tentang Perpustakaan Kalau Dari Dari Arsutnya Sendiri Kegiatan Seperti Apa Dari Kegiatan Terima kasih Sahabat RCL Kami Juga Dari Dinas Arsutra Perpustakaan Selain Tadi Kegiatan Yang Sampaikan Rencana Juga Kami Akan Di Lokasi Pamela Nanti Direncanakan Akan Memutar Sejarah Kota Suka Umi Bekerjasama Dengan Mobil unit Dari Bulpura Disitu Akan Diputar Semua Film Tentang Hanya Jadi Kota Suka Umi Bagaimana Terjadinya Karena Kami Sudah Pernyai Perda Baru Tentang Kota Suka Umi Yang Dilaksanakan Sekarang Saya Akan Diputar Dari Masyarakat Semua Kota Suka Dan Juga Tadi Sudah Kami Sampaikan Bahwa Kita Sudah Mempunyai Unit Pelayanan Perusahaan Yang Disatukan Dengan Geologi Itu Di Perusahaan Wisata Dan Rencananya Kami Akan Mengembangkan Selain Membaca Tentang Geologi Kami Akan Mempersiapkan Tentang Kearsipan Jadi Informasinya Lebih lengkap Informasi Tentang Perusahaan Informasi Tentang Kearsipan Juga Tentang Kegeologian Tapi Itu Baru Rencana Dan Mudah-mudahan Juga Dapat Ijin Allah Dan Sekarang Bersama Dengan Pak Kami Juga Akan Menyusun DED Untuk Kebangunan Bangunan Bangunannya Karena Bangunannya Terusnya Bangunan Bangunan Yang Banyak Bangunan Tentang Kearsipan Tentang Pendidikan Tentang Perusahaan Tentang Kegeologian Jadi Bukan Hanya Satu Bangunan Tapi Bangunan Berbeda Itu Kedepannya Itu Jadi Sekali Lagi Dengan Perusahaan Selain Juga Mengikuti Kerakaian Kegiatan Hari Jadi Yang Sudah Dibakukan Oleh Panitia Hari Jadi Kami Juga Akan Menyelaskan Kegiatan Kegiatan Yang Kami Sampaikan Mudah-mudahan Lancan Amin 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 Mungkin Sebelum Kita Mengakhiri Kebersamaan Kita Ini Kalau Untuk Kegiatan Di Agus Sendiri Berapa Lama Untuk Kerakaian Hari Jadi Seperti Tadi Perlomba Hari Durasinya Misalnya Waktunya Sebulan Atau Gimana Pak Untuk Mempersiapannya Untuk Kegiatan Perlomba Kegiatan Untuk Kegiatan Berarti Mulai Minggu Kedua Sampai Dengan Tanggal Sembilan Bulan September Kurang Lebih Berarti Tiga Minggu Kemudian Yang Expo Tadi Yang Expo Berarti Seminggu Ya Pak Ya Oke Jadi Kurang Lebih Sampai Dengan Bulan September Nanti Kegiatan Ada Di Minggu Besok Minggu Besok Ada Kejuali Untuk Budah Buku Propai Pimpinan Kami Sudah Terlaksana Hampir 2 Bulan Jadi Sampai Kebudah Buku Itu Insya Allah Kami Merencanakan Budah Buku Bupati Langsung Yang Memudahnya Pimpinan Insya Allah Akan Dilesarkan Pada Sabtu September Jadi Rangkaian Kediatannya Agak Lama Karena Itu Harus Penelusuran Aksif Di Masing Sumber Ada Keluarga Ada Sumber Bupati Ada Keluarga Ada Organisasi Jadi Agak Lama Pembuatannya Mudah Mudah Selesai Di Tanggal 1 September Itu Mungkin Kebiatannya Oke Luar biasa Ini berarti Memang Sudah Matang Bagat Di Agus Kebupaten Sukabungi Oke Pak Sebelum Kita Mengakhiri Pesan Kita Pak Mungkin Ada Pesan Yang Disampaikan Kepada Masyarakat Kebupaten Sukabungi Silahkan Tenorin Sebelum Menyampaikan Himbawan Kepada masyarakat Kami juga Punya Teknik Untuk Perusahaan Untuk Perusahaan Aku Baca Aku Pintar Aku Berrelasi Dan Untuk Arsip Harus Dibilang Asat Pelayang Ini Kalau Asat Pelihara Benar Betul Kalau Tidak Terakhir Jadi Hilang Kemudian Untuk Kebupaten Kebupaten Masyarakat Kepada Sukabungi Mari Kita Kebiarkan Peringatan Kepada Sukabungi Semuanya Pesta Rakyat Pesta Kita Bersama Untuk Mendukung Bersama Memantapkan Pelayanan Publik Menunjuk Peningkatan Daya Saya Ekonomi Daerah Sama-sama Untuk Pelaksanaan Hari Jadinya Oke Mungkin ada Teman Dari Pak Apa ya Tambahin Boleh Tambah Dua Apa Apa Dik Boleh Tampah Durasi Nanti Ada Durasi Selanjutnya Ya Yang Pasti Kami Mohon Doanya Bahwa Hari Ini Pelabuhan Ratu Sudah Mindset Di Teman-teman Di Luar Kota Bahwa Pelabuhan Ratu Sebagai Tempat Wisata Jadi Kami Berharap Dukungan Dan Doan Dari Semua Masyarakat Bahwa Kami Bercita-cita Membuat Glam Yang Dari Pak Disampaikan Oke Jadi Di Perpustakaan Wisata Yang Hari Pusat Informasi Geologi Kita Memimpikan Ada Galeri Ada Library Kemudian Ada Gedung Arsip Kemudian Ada Museum Disitu Kami Berharap Nanti Masyarakat Atau Wisatawan Dekat Kesuka Bumi Tidak Hanya Sekedar Melihat Indahnya Pantai Tapi Juga Bagaimana Tentang Kehidupan Masa Lalunya Kesuka Bumian Bisa Dilihat Bagaimana Pih Bagaimana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak S.A.G.M.M.S.L.D. Selamat Acaranya Sukses Ya Pak S.A.G.M.S.L.D. Dan Juga Bisa Membuat Warna Tersendiri Untuk Masyarakat Di Kabupaten Sukabumi S.A.G.M.S.L.D. Terima kasih Untuk Para Sembar Kita Kali Ini Bapak S.A.G.M.M.S.L.D. Kepala Dinas ACPN Perpustakaan Terima kasih Dan Terima kasih Kepada Bapak Yana S.A.Viana Selaku Kabupaten Perpustakaan Sampai Tersendiri Itu Bincang Bincang Kita Tadi Tengok Lagi Nanti Di Top Show Selanjutnya Terima Kasi Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Sampai 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 Sampai